Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini, sebelum saya menjelaskan sedikit review buku 7, saya ingin memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan nama lengkap saya, Marcelina Ule, NIM 1723030016. Saya dari jurusan sosiologis semester 7, kelas B reguler sore. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit review buku 7 dengan mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Dengan tema, kesehatan dan pekerjaan sosial, praktik, kebijakan, dan riset. Yang pertama, kita lihat perubahan lansikap dan pekerjaan sosial. Sepanjang sejarah pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan perawatan kesehatan sistem pengantaran. Dari pergerakan rumah pemukiman hingga saat ini, pekerjaan sosial profesional adalah bagian penting dari jalinan perawat kesehatan, melayani beragam individu di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengaduifikasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkatkan dari populasi yang paling rentan. Dari bab ini menyoroti riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial, termasuk peran pekerjaan sosial saat bekerja dengan populasi yang beragam. Ini menggarisbawakan kontribusi unit yang dibuat pekerjaan sosial dan tantangan yang mereka hadapi dalam prakti, kebijakan, dan penelitian. Selama dekatan terakhir, sistem perawat kesehatan di Amerika Serikat telah berjalan berubah substansial, seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan, yang mengandung sekalari, eskalasi biaya meningkatkan akses dan meningkatkan hasil perawat kesehatan. Akan tetapi, baru-baru ini mulai bangkit kembali, Perbandingan belanja perawat kesehatan lintas nasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih melebihi negara lain membelanjakan 17,8 persen dari dokumen stik Bruton Produk pada Perawatan Kesehatan Dan Undang-Undang Perlindungan Pasien dari Perawatan Terjangkau telah dijelaskan sebagai Undang-Undang Perawat Kesehatan paling penting yang diberlakukan di Amerika Serikat sejak penciptaan dari MediCait dan MediCair pada tahun 1965 Sejak berlakunya, ACA, akses keperawatan kesehatan telah meningkat dengan presentasi individu yang tidak disurasikan menurun dari 16,0 persen pada tahun 2010 menjadi 8,9 persen dalam 6 bulan pertama tahun 2016 Membandingkan Amerika Serikat dengan 11 negara industri Dalam laporan ini, Amerika Serikat menduduk peringatan terakhir atau hampir terakhir dalam dimensi akses, efisiensi, dan kesehatan dan peringatan kelima dalam kualitas perawatan Meskipun pengeluaran perawatan kesehatan lebih tinggi bila dibanding dengan negara lain secara global, Amerika Serikat tertinggi Dalam indikator perawatan kesehatan kritis Pada 2014, angkat harapan hidup adalah diperkirakan 78,8 tahun saat lahir untuk Amerika Serikat peringkat K43 dibandingkan dengan yang lain dari negara Perbedaan harapan hidup menurut ras dan kelompok etnis mencapai pendidikan, mendapatkan, dan tinggal di komunitas perdesaan Masih menjadi perhatian utama demikian pula meskipun telah terjadi penurunan dengan angka kematian bayi secara global Akan kematian bayi di Amerika Serikat adalah 5,82 Ukuran kesehatan lainnya adalah beban penyakit yang menyesuaikan dengan tahun hilangnya nyawa akibat kematian dini dan tahun-tahun kehidupan produktif hilang karena kesehatan yang buruk atau kecacatan Penyakit beban turun 16% antara tahun 1990 dan 2015 Namun, tingkat beban penyakit di Amerika Serikat negara-negara masih 25% lebih tinggi dari rata-rata negara yang sebanding Meskipun pengeluaran perawatan kesehatan di Amerika Serikat pengeluaran untuk layanan sosial menjadi memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin rentan rendah Seorang menemukan bahwa sebagai sebuah negara Amerika Serikat membelanjakan kurang dari 10% dari PDP-nya untuk sosial layanan Ini yang termasuk tunjangan pensiun di stabilitas perumahan yang mendukung dan program ketenaga kerjaan Namun, jika seorang mengambil pendekatan holistik untuk perawat penyediaan layanan sosial dapat membantu memecah dan mendukung individu dengan kebutuhan perawatan kesehatan Oleh karena itu, masalah kesehatan dan solusi memerlukan pendekatan yang berorientasi pada sistem pekerjaan sosial dapat memainkan peran penting dalam melakukan advokasi dan berolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, dan profesional lainnya untuk membentuk masa depan kesehatan keperawatan kesehatan Sebelum membahas peran pekerjaan sosial di perawatan kesehatan saat ini sangat berharga untuk memahami reflektif historis dari kesehatan dan pekerjaan sosial Yang berikutnya kita lihat latar belakangnya reflektif sejarah Persimpangan pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa misabeta miskin Hukum 106 dan Amerika Kolonia Cacat atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka Satu dari Amsous pertama didirikan di Boston pada pertengahan 1600-an pada 1713 William Peck dari mendirikan rumah makan dekat Pilades untuk melayani penduduk Sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industrialisasi dan imigrasi pemindahan rumah pemukiman dan difokuskan pada reformasi sosial dan penyebab kemiskinan lingkungan Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kelas dan ras untuk menghilangkan sumber kesusahan dan untuk mengakibatkan kehidupan perkotaan dan kondisi kerja pada tahun 1889 oleh James Andems dan Ellen Gatschester mendirikan Bush Out itu menjadi pusat keterlibatan sipil dan sosial penelitian dan advokasi untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang dipenuhi oleh kondisi kawasan industri di rumah pemukiman pertama keterlibatan pekerjaan sosial dalam kesehatan masyarakat juga ditelusuri kembali gerakan rumah pemukiman dengan fokus pada sanitas dan penyakit kontrol pada waktu yang sama Ritkar Kabut yang belajar sebelumnya dengan James Andems mengatur di unit layanan sosial yang semuanya sukarelawan di rumah sakit umum menyadari pentingnya masalah sosial dan mental saat menangani kebutuhan medis pasien dalam satu bukunya pelayanan sosial dan seni menyembuhkan ia menulis sebuah bab berjudul kerja tim dokter pendidikan dan pekerja sosial dan menghasilkan perubahan dalam tiga profesi yang mengakui pentingnya profesi yang berbeda Kabut menganggap faktor non-autonomis selama tahun 1960-an inisiatif kesehatan dan kesejahteraan sosial tumbuh kembali Presiden Koneidi fokus pada kemiskinan dan keadilan sosial sangat signitif itu adalah karya Martin Luther King JR sebagai pemimpin dan penyelenggaraan hak sipil yang membentuk kembali Amerika pertumbuhan masalah baru dalam perawatan kesehatan dan model penyampaian perawat kesehatan surut dan mengalir profitas penanganan perawatan kesehatan untuk kelompok populasi dibentuk lebih lanjut mendekati pencegahan kesehatan diagnosis dan pengubatan dengan cara yang berbeda paling sosial pekerjaan di Amerika Serikat sangat sadar akan pentingnya pencegahan cara diet olahraga tidak merokok dan pemeriksaan keseluruhan kesehatan rutin dalam berkontribusi pada peningkatan kesehatan namun banyak terutama mereka yang berasal dari negara-negara di dunia berkembang mungkin tidak memiliki konsep pencegahan ini untuk beberapa orang perawatan kesehatan mungkin hanya sedikit dan sederhana dicari ketika ada keadaan darurat kesehatan kebanyakan pekerjaan sosial di Amerika Serikat percaya pada sistem medis yang keberatan perawatan yang mencakup pemeriksaan fisik rutin dan sebagainya sementara pekerjaan sosial bekerja untuk memaksimalkan pilihan untuk klinik mereka mereka mungkin menghadapi hal-hal khusus tantangan ketika keyakinan kesehatan klien berbeda secara radikal dari kelembagaan memberi kerja meskipun pekerjaan sosial berusaha untuk memaksimalkan hak kilan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hak pasien mereka untuk memilih perawat kesehatan alternatif jika ada perbedaan yang mencolok dalam kebijakan kesehatan dan praktik institusi tempat mereka bekerja bagaimana jika perilaku imigrasi tampaknya bertanggung bertentangan dengan praktik medis yang diterima yang harus dilakukan pekerjaan sosial jika kerabat pasien rawat rawat inap minap terutama terus membawa dalam makanan yang berlawanan dengan diet yang diresepkan bagaimana jika kebijakan rumah sakit melarang diskusi yang jelas tentang keputusan akhir hidup dan kilen menolak diskusi ini menyatakan bahwa itu akan membawa kesialan meskipun dokumen ini serupa dengan star praktif dalam perawatan kesehatan tidak secara khusus membahas pengembalian keputusan etnis bagi praktis namun ini menekan pendekatan hak untuk menangani masalah pekerjaan dan praktik di bidang kesehatan hak atas kesehatan yang baik dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya dipertimbangkan hak asasi manusia saat mengadopsi perspektif global tentang etika dan kesehatan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB tujuan membangun berkelanjutan memberi panduan di bidang ini sasaran spesifik dalam dokumen ini berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk semua tujuan tersebut adalah kesehatan ibu kesehatan anak dan penurunan HIV malaria tuberkulisasi penyakit menular dan kondisi di seluruh dunia kebijakan perawatan kesehatan di Amerika Serikat membatasi akses keperawatan kesehatan berdasarkan kemampuan membayar ada kekebatiran bahwa hal itu tampaknya tidak memasukkan pendekatan berbasis hak dan kebijakan perawatan kesehatan federal terbaru yang disusun mungkin bergerak lebih jauh dari pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan namun ada beberapa indifikasi positif pekerjaan sosial itu nilai-nilai telah diadopsi ke dalam kebijakan perawatan kesehatan kerahasiaan adalah standar ketika penting bagi pekerja sosial yang memiliki 18 standar yang terkait dengan tema ini lebih banyak daripada bidang lainnya undang-undang portabilitas dan akutabilitas asuransi kesehatan federal 1996 dan ACA menekan pentingnya menjaga kesehatan bagi pasien kilen yang menerima perawat kesehatan penggunaan teknologi untuk rekam medis menambah hal baru tantangan kerahasiaan tantangan dan kerahasiaan dan ini kekhawatiran telah dibahas dalam literatur pekerjaan sosial baik mungkin itu saja dari saya sekian dan terima kasih selamat siang untuk kita semua semangat sosial logi selamat siang